Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren caras ya Malam minggu tapi covid-19 Makin meraja lelah Jadi mungkin lebih baik di rumah saja Kita take video ya Sambil menemani Sobat RH Yang juga barangkali Menikmati akhir pekan ya Malam Sabtu ya Atau Jumat malam Nah ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya Dari Liu Sungkarisma ya Saya harus berterima kasih kepada Liu Sungkarisma Toko Buddha Tionghoa Hingga saat ini Interview saya di acara DCC show Dengan Liu Sungkarisma Masih menjadi video viral ya Yang terbanyak ditonton untuk Refli Harun channel Yaitu 3,7 million atau 3,7 juta Ya mungkin kalau dibandingkan dengan Katakanlah channel-channel celebrity Nggak ada apa-apanya Tetapi untuk channel hukum politik Seperti ini yang roda serius gitu ya Lumayan lah Jadi terima kasih ya Dan mudah-mudahan Video ini pun jadi viral ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini menarik Lagi-lagi Lius membela Habib Rizik Memang ketika ditanya agak aneh Saya bilang Ini Cina atau Tionghoa Non-Muslim Katolik ya Tapi Oh Buddha Sorry Buddhis ya Tapi kok belanya Habib Rizik ya Jadi Tonton lagi Sobat era sekalian Alasan Liu Sungkarisma Kenapa dia membela Habib Rizik Di Di Cacau ya Acaranya Salah satunya adalah Video yang viral Yang mengatakan Kata Liu Sungkarisma Apa sih Yang Dibikin oleh Habib Rizik Habib Rizik Merugikan apa sih ya Apa yang dibuat Habib Rizik Sehingga merugikan orang lainnya Kurang lebih begitulah Nah ini Dia mengkritik Fonis yang 4 tahun Dijatuhkan oleh Secara dingin Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dingin sekali kan Hakimnya Liu Sungkarisma Titik 2 Fonis Habib Rizik Melukai Rasa keadilan Memang Keonaran apa Yang disebabkan Dari tes Swapnya Nah Ini Sebagaimana Dilansir Oleh RM All ID ya Bukan rakyat Merdeka itu ya Republik Merdeka Kalau tidak salah ya Oke Coba kita Baca ya Benar Republik Merdeka Fonis 4 tahun penjara terhadap Habib Muhammad Rizik Shihab Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Membuat banyak pihak Baik praktisi hukum Maupun kalangan aktivis Bereaksi Koordinator forum rakyat Liu Sungkarisma Dengan tegas Menyebut Fonis ini telah Melukai Rasa Keadilan Bagaimana mungkin Seorang yang Hanya didakwa Menyebarkan kebohongan Melalui Youtube Dan menyebarkan Dan menyebabkan Keonaran Di Fonis Lebih berat Dari kebanyakan Fonis terhadap Kontor sergahnya Kepada kantor Berita Politik RM All Jumat 25 Juni Menurut Liu Banyak pihak Sesungguhnya berharap Habib Rizik Di Fonis Bebas Bukan saja Karena dakwaan Jaksa penuntut umum Tentang menyebarkan Informasi bohong Yang menyebabkan Keonaran Terlalu Dipaksakan Tapi juga Karena banyak Pernyataan JPU Tentang Habib Rizik Di dalam persidangan Bertentangan Dengan fakta Ujarnya Bagi Liu Fonis Hakim Sangat melukai Rasa Keadilan Rakyat Sebab Soal Menyebarkan Informasi Bohong Banyak Sekali Kasus Penyebar Informasi Bohong Bahkan Yang sudah Dilaporkan Ke polisi Tapi Tidak Ditindak Demikian Juga Dengan Mengakibatkan Keonaran Keonaran Apa yang sudah terjadi Disebabkan oleh tes Swap Habib Rizik Itu Tanya Liu Terus terang Saya pun bertanya Keonaran Apa Karena menurut Undang-Undang itu sendiri Undang-Undang 1 1946 Keonaran Tersebut Mestilah Seperti Kerusuhan Jadi Bukan Sekedar Hipotetis Tapi Faktual Keonarannya Liu Menilai Pengadilan Dan Fonis Yang Dijatukan Terhadap Habib Rizik Ini Lebih Bersifat Politis Ketimbang Dilandasi Upaya Menegakkan Hukum Berdasar Keadilan Dan Kebenaran Terkait Pandemi COVID-19 Sesungguhnya Banyak Sekali Pelanggaran Yang Dilakukan Masyarakat Atas Aturan Yang Dibuat Pemerintah Ya Seperti Tadi Saya Solat Jumat Karena Tidak Lagi Sempat Dan Dapat Lagi Saf Yang Kira-kira Jaraknya Berjauhan Terpaksa Kita Menyelah Di antara Orang-orang Dan Itu Pasti Tidak Satu Meter Coba Bayangkan Kalau Misalnya Penguasa Di Ibadah Termasuk Solat Jumat Maka Akan Ditemukan Banyak Sekali Pelanggaran Protokol Kesehatan Menurut Standar Pemerintah Atau Penguasa Tentunya Terkait Pandemi COVID-19 Banyak Sekali Kemudian Mestinya Tambah Lius Kalau Memang Pemerintah Benar-benar Ingin Menegakkan Hukum Maka Semua Kebohongan Yang Banyak Terjadi Selama Ini Yang Juga Bikin Gaduh Di Media Sosial Harusnya Ditindak Juga Jadi Sobat Erhas Kalian Persoalan Terbesar Kita Sebenarnya Bukan Pada Penindakan Terhadap Kasus-kasus Itu Tapi Justru Pada Kasus Habib Rizik Yang Ditindak Itu Harusnya Tidak Perlu Ditelakukan Penindakan Yang Seperti Ini Cukup Diperingatkan Boleh Juga Cukup Misalnya Katakanlah Ada Peringatan Terhadap Rumah Sakit Umi Yang Tidak Mau Dianggap Katakanlah Berkolaborasi Misalnya Lalu Kenapa Pasiennya Yang Disalahkan Toh Pasiennya Itu Adalah Orang Yang Memang Menggunakan Jasa Rumah Sakit Tersebut Untuk Melindungi Privacinya Sehingga Sangat Aneh Sekali Kemudian Justru Pasiennya Yang Disasar Harusnya Kalau Pengen Medical Record Silahkan Minta Ke Rumah Sakit Umi Tentu Harus Dikaitkan Dengan Penanganan COVID-19 Yang Merupakan Hukum Darurat Sehingga Bisa Saja Diminta Sebenarnya Tapi Tidak Perlu Yang Bersangkutan Yang Kemudian Disasar Tidak Sangat Aneh Ini Ide Isu Yang Sebutkan Sebelumnya Jadi Kalau Misalnya Katakan Satgas COVID-19 Berkepentingan Terhadap Hasil Tes Swap Dan Lain Sebagainya Tidak Bisa Disasar Ke Orangnya Bisa Saja Bila Kalau Dia Sehat Tidak Ada Persoalan Tapi Yang Paling Penting Adalah Tes Senyatanya Adalah Apa Yang Didapatkan Berdasarkan Tes PCR Tes Yang Memang Resmi Misalnya Bukan Tes Yang Masih Probable Probabilitasnya Bisa Iya Bisa Tidak Bisa Kena Bisa Tidak Jadi Dalam Putusan Hakim Itu Sebenarnya Dia Bicara Tentang Probable Probabilitas Nah Ini Sebenarnya Kunci Bagi Penasehat Hukum Untuk Mempersoalkan Ini Kok Probabilitas Dihukum Empat Tahun Padahal Ketika Saya Mengatakan Saya Sehat Walaupun Rapid Tes Katakanlah Positif Misalnya Kan Kita Tidak Bisa Mengatakan Orang Rapid Tes Positif Itu Pasti Terkena COVID Hakim Sendiri Baru Bicara Tentang Probabilitas Probable Jadi Belum Kena Nah Itu Harus Kita Kaitkan Dengan Kondisi Kesehatan Yang Bersangkutan Ketika Yang Bersangkutan Mengatakan Dirinya Sehat Dan Tidak Pingsan Tidak Juga Bedrest Dan Lain Sebagainya Kan Wajar Kalau Dia Mengatakan Saya Sehat 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 Sebagai Contoh Misalnya Ada Orang Yang Katakanlah Keluarganya Sedang Dilanda COVID Misalnya Tiba-tiba Dia Merasa Saya Sehat 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 Kan Tidak Apa-apa Ketika Ternyata Dia Dites Kena Itu Soal Lain Jadi Sobat Era Sekalian Memang Banyak Kejanggalan Dalam Persidangan Di PN Jaktim Dalam Kasus Rumah Sakit Umi Ini Dan Kebangetan Keterlaluan Kebangetan Keterlaluan Dan Saya Kira Tidak Pantas Juga Ditepuk Tangan Saya Melihat Misalnya Kelompok-kelompok Yang Selama Ini Mengatakan Dirinya Sebagai Pendukung Presiden Jokowi Misalnya Bertepuk Tangan Atas Hukuman Terhadap Habib Rizik Bahkan Mengolok-olok Mengejek Padahal Kita Sekali Lagi Saya Katakan Tidak Apple Memerhadapkan Antara Jokowi Dan Habib Rizik Jokowi Primos Interparas Presiden Republik Indonesia Yang Memiliki Kekuasaan Atas Angkatan Laut Darat Dan Udara Yang Memiliki Kekuasaan Atas Kepolisian Republik Indonesia Karena Memiliki Kapuri Yang Memiliki Kekuasaan Atas State Financial Resources Tidak Bisa Dibandingkan Justru Kita Harus Aware Dan Harus Kritis Dengan Kekuasaan Yang Barangkali Bisa Menyalahgunakan Kekuasaannya Terhadap Warga Negara Seperti Habib Rizik Habib Bukan Banyak Pendukung Iya Tapi Dia Informal Leader Bukan Formal Leader Yang Dipilih Oleh Rakyat Melalui Proses Berpemilu Jadi Hal-hal Yang Membuat Perlakuan Tidak Adil Terhadap Dirinya Ya Harusnya Kita Tentang Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Lius Sungkarisma Ini Menurut Saya Sudah Sangat Gentleman Sebagai Penganut Bodhis Sebagai Orang Minoritas Dia Tidak Kehilangan Objektivitas Untuk Mengatakan Bahwa Yang Namanya Fonis Habib Rizik Ini Memang Melukai Rasa Keadilan Masyarakat Dan Pertanyaannya Terhadap Keonaran Apa Yang Disebabkan Oleh Habib Rizik Saya Kira Tidak Akan Bisa Dijawab Oleh Hakim Apalagi Kalau Seandainya Keonaran Tersebut Hanya Sekedar Demonstrasi Kelompok Masyarakat Yang Baru Dua Hari Atau Satu Minggu Sebelumnya Dibentuk Jadi Apalagi Misalnya Kericuhannya Di Media Sosial Saya Mengatakan Sobat Era Sekalian Ketika Oleh Banyak Ada Dikorbuzir Saya Mengatakan Coba Tunjukkan Kepada Saya Ada Tidak Sebuah Keonaran Yang disebabkan Oleh Media Sosial Dan Ternyata Terjadi Di Dunia Nyata Ya Kalau Orang Berkelahi Baywan Atau Melawan Dua Kelompok Itu Biasa Tetapi Keonaran Dalam Skala Besar Yang Disebabkan Oleh Media Sosial Saya Mengatakan Tidak Ada Jadi Kalau Keonaran Itu Bersifat Maya Kita Nggak Bisa Katakan Itu Sebuah Keonaran Yang Nyata Namanya Video Viral Kan Biasa Saja Tapi Tidak Ada Korban Jiwa Tidak Ada Orang Yang Gontok Gontokan Paling Paling Orang Orang Di Media Sosial Dan Itu Tidak Bisa Dikatakan Keonaran Sesungguhnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang Undang Nomor 1 1946 Itu Coba Kita Bacakan Sobat Era Sekalian Lumayan Sobat Era Rupanya Masih Banyak Yang Mengikutinya Mengikutin Ini Mudah Mudahan Lius Sungkarisma Kembali Membawa Keberuntungan Kita Bacakan Coba Pengadilan Sungsang Billy Joe Negeri Plus 62 Menuju Kehancuran Oleh Razib Bobrok Ini Kita Tidak Berharap Demikian Jaksanya Seperti Anak Kecil Makin Besar Kita Berkuasa Makin Besar Pula Pertanggung Jawabannya Di Akhirat Dan Tidak Ada Yang Lolos Sedikit Hari Ini Mungkin Kita Tertawa Berasa Bahwa Diri Kita Menang Tapi Perbuatan Tidak Adil Itu Akan Tetap Ditagi Jadi Tidak Akhiran Kalau Aziz Yanwar Mengatakan Selampai Jumpa Di Pengadilan Akhirat Habib Risik Pun Begitu Tapi Tetap Saja Yang Namanya Negara Hukum Kita Berusaha Agar Keadilan Di Dunia Itu Hadir Jangan Hanya Mengandalkan Keadilan Di Akhirat Saja Itu Saja Sampai Dera Sekalian Tidak Tidak Saja